Intro Pelantikan Pimpinan Anak Cabang atau PAC Ikatan Pemuda Karya atau IPK Medan Petisa tampak berlangsung sukses meriah dan kondusif di lapangan Kebun Bunga Medan Petisa Kota Medan Acara pelantikan ditandai dengan penyerahan bendera kebesaran IPK serta SK Kepengurusan IPK Medan Petisa yang diserahkan Ketua DPD IPK Kota Medan, Benny Sihotang kepada Ketua Terpilih ML Fiansyah didampingi Sekretaris Heru M. Nur dan Bendahara Aldo Moro Siregar Ketua Terpilih IPK Medan Petisa ML Fiansyah, ia berjanji akan terus menjalankan roda organisasi dengan merapatkan barisan, mengadakan konsolidasi serta akan membentuk ranting kepengurusan IPK di tiap pelurahan Dalam sambutan Ketua DPD IPK Kota Medan, Benny Sihotang mengajak seluruh pengurus, kader dan anggota IPK untuk merapatkan barisan serta bekerjasama dengan musbika di Medan Petisa Terut hadir Ketua DPD IPK Semud Bastian Pangabean beserta pengurus Ketua DPD IPK Kota Medan, Benny Sihotang beserta Sekretaris Ketua Satgas IPK Semud Naro Pangabean Dirut LBH IPK Semud Dwi Sinaga, Ketua DPD Federasi Serikat Buruh dan Pekerja Karya atau FSPBK Kota Medan Joseph Sinaga beserta Sekretarisnya, Haryanto Simarongkir Pendahara Umar Dhani, Wakil Ketua Limbong, Ketua Humas FSPBK Samuang, Samuang Nababan Penasehat PAC Rudi Simarongkir didampingi Ketua IPK Belawan Haryanto Laut Ketua PAC IPK Medan Marelan Adek Baung, Ketua PAC IPK Medan Labuan Hendrik Toko Masyarakat, Toko Pemuda dan Toko Parpol Isi dan pilih saya untuk di Kecamatan Medan Petisa khususnya Untuk membesarkan organisasi dikatakan beberapa karya di Kecamatan Medan Petisa Harapannya Ketua Harapannya IPK Medan Petisa ini semakin berkembang dan semakin bernyaya Petisa yang baru saja kami lantik di bawah kepengurusan Ketua Muhammad Elvian Esha Atau kita sering sebut dengan Elvis Selamat kepada seluruh pengurus PAC Medan Petisa Yang kedua saya mengucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan juang sekalian Di sini nampak kita birukan Kota Medan Lantikan Piac Medan Petisa saat ini Memperlihatkan bahwasannya IPK Di bawah kepemimpinan Kakanda Budi Panggabian Dan di bawah kepemimpinan Kakanda Bastian Untuk Sumatera Utara dan khususnya Kota Medan Kita eksis di sini Medan Sumatera Utara Persarawan Sitorus melaporkan Kita lihat ini adalah Contohnya Pocaman Sitorus melaporkan PEMBICARA 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 Terima kasih telah menonton!